Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada video kali ini, Minggu 16 Oktober jam setengah tujuh malam, kita akan ngulik saham BRMS. Saham BRMS ini sudah ada dua kali kita bahas di channel YouTube Profita ini, teman-teman. Mari kita lihat salah satu video di YouTube Profita tentang BRMS, teman-teman. Nah, ini kita video ini, kita ada video ini pada tanggal 5 Oktober waktu itu. Kita kasih judul, saham BRMS dua hari ini naik tinggi, apakah sudah sinyal beli gitu kan. Dan ini sudah kita bahas waktu itu, teknikal ini belum waktunya beli dan akumulasinya sangat jelek sekali, ini adalah naik semu. Nah, jadi itu adalah bahasan di tanggal 5, kita bilang meskipun naik tinggi, tapi itu bukan waktunya beli dan itu naik semu. Dan itu kejadian di beberapa hari terakhir. Mari kita klik lebih lanjut saham BRMS-nya, teman-teman. Nah, inilah tampilan BRMS terkini, jadi pada saat naik, ini adalah naik semu, maka nggak, apa namanya, kemudian dia turun dan ini hari ini centil. Nah, bagi teman-teman yang masih baru, kalau nggak rasa saham itu jangan lupa zoom in, zoom out, supaya kita tahu riwayatnya dan BRMS ini sudah terkenal gitu kan. Ini saham ini, apa namanya, lama, pernah lama tidur di 50, artinya ini saham gorengan gitu kan. Dan saham gorengan itu beritanya biasanya masif saat mau turun. Kita lihat beritanya dari BRMS dulu, teman-teman. Ini adalah salah satu berita yang cukup menarik dari investor.id gitu kan. Dia bilang, ada berita yang menyebut bahwa harga saham PT Bumi Resources, mineral, disebut akan menuju 3.50 dalam waktu dekat. Nah, ini statementnya provokatif kalau saya bilang gitu kan. Ini orang-orang yang masih baru, yang hanya modal baca berita, ini tentu, wah ini berharap besar bahwa BRMS ini akan dikerek ke 3.50 dalam waktu dekat. Apakah betul seperti itu? Mari kita kulik saham BRMSnya lebih lanjut, teman-teman. Sekarang kita perhatikan trennya dulu dari BRMS ini, teman-teman. Kita bisa gunakan menu continuous atau menu support extend dulu. Kita gunakan supportnya di sini, ya kan. Kemudian dia naik, kemudian dia turun, dan dia turunnya nggak sampai jebol di 1.4, ini di 1.36. Kemudian dia mantul, pada hari Jumat kemarin dia mantul. Sekarang pertanyaannya, apakah sudah uptrend? Jadi kalau menurut saya, saham ini bisa dikatakan uptrend dengan dasar. Nah, dengan dasar nih, teman-teman, ini sudah naik, kemudian turun, dan ini naik dikit atau mulai tanda-tanda pembalikan arah. Tapi ini masih, nah ini kalau kita zoom seperti ini. Nah, jadi kemarin hari Jumat itu sudah tanda-tanda dia sebagai pembalikan arah. Didukung dengan stokastik yang sudah di bawah 40, jadi saat kemarin itu 38 stokastiknya. Jadi area 38, di bawah 40, ada pembalikan sinyal hijau. Itu bisa jadi sebagai awal pembalikan arah, gitu kan. Kemudian kalau kita lihat cek doanya, Seperti yang saya bilang kalau kita ngulik saham-saham gorengan, gitu kan. Doa itu nggak terlalu signifikan. Teman-teman nanti silakan cek sendiri doanya bahwa saham BRMS ini, teman-teman. Ini doanya masih jelek, masih distribusi gede. Saat naik ini distribusi, saat ini distribusi. Teman-teman bisa kulik-kulik sendiri, bisa gunakan menu rectangle, dan seterusnya nanti dianalisa sendiri. Jadi, sekarang saya ingin mengulik ada hal menarik di saham BRMS itu apa? Yaitu ada gap, teman-teman. Ada gap di harga Rp178.000. Nah ini, pada kemarin itu ada gap. Nah ini, teman-teman. Pada tanggal 23 September ke tanggal 26 September itu ada gap, teman-teman. Dan secara teori kita tahu bahwa gap itu akan ditutup pada suatu ketika. Nah pertanyaannya, apakah ini akan ditutup minggu-minggu ini? Ya, bisa saja. Bisa saja, sekali lagi di saham gorengan. Apakah akan Rp350? Wah, kalau Rp350 itu kejauhan deh. Kita ngomongin step by step dulu deh. Kalau ini tembus, ya nanti bersyukur, nanti kemungkinan akan naik lagi. Tetapi, dalam waktu dekat, ini target terdekatnya di sini, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang naksir atau yang mau beli BRMS, gitu kan. Mungkin karena dasarnya berita, atau mungkin karena apa namanya, suka saham gorengan karena high gain, gitu kan. Teman-teman pahami dulu bahwa supportnya ada dua. Yang pertama di Rp138.000. Maaf, Rp139.000. Yang kedua di area Rp146.000. Nah ini, ini support. Jadi, kalau besok hari Senin, teman-teman mau beli saham BRMS, ini supportnya dua ini. Kemudian target terdekatnya di Rp168.000. Baru selanjutnya ada di Rp176.000. Kalau kita perhatikan moving average-nya pun, juga belum ada sinyal beli. Teman-teman, kalau menggunakan moving average, bisa saja. Teman-teman, belinya nunggu MA5, motong MA20. Nah ini. Jadi, ini teman-teman. Jadi, teman-teman, nanti opsi pertama tadi, kalau misalkan mau beli gitu kan, mau HK ini hari Senin. Ya silakan, tapi ingat support resistennya. Dan sekali lagi, ini saham gorengan. Hati-hati, gunakan money management dengan bijak. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan moving average sebagai dasar beli. Jadi, nanti teman-teman silakan beli saat MA5, motong MA20, diringi volume yang cakep. Jadi, kalau kita menggunakan MA, itu lebih enak atau lebih cocok, kita belanjanya di sesi siang atau sesi sore. Supaya volumenya sudah terbentuk gitu kan, kita jadi tahu di situ. Komen, kalau kita lihat ACE-nya gitu kan, ACE-nya juga belum ada sinyal beli gitu kan. Karena warnanya masih biru. Hari Jumat kemarin, teman-teman nanti kalau bisa menggunakan ACE sebagai opsi ketiga, kalau teman-teman mau menggunakan ACE, teman-teman bisa beli saat ACE berwarna hijau dan, apa namanya, motong MA13. Nah, tapi itu pun juga nggak ada jaminan akan selalu rally gitu kan, buktinya ini. Nah, ini sudah memenuhi syarat nih, gitu kan, sudah memenuhi syarat. Bahkan, apa namanya, MACD-nya Golden Cross, sudah uptrend, volumenya gede, warnanya hijau, ternyata juga turun juga. Gitu kan, jadi nggak mesti. Tetapi, setidaknya ACE ini juga bisa jadikan salah satu dasar untuk belanja. Nah, itulah teman-teman bahasan tentang saham BRMS. Jadi, kesimpulannya kalau teman-teman mau beli saham ini selama dia tidak jebol 146, gitu kan, dia berarti masih ada di fase uptrend. Sekali lagi, kalau nggak jebol di 146, fase uptrend, teman-teman bisa mulai beli dengan target terdekat, target pendeknya banget, 168, target selanjutnya di 179, target selanjutnya lagi, nanti kita bahas lagi. Gitu kan, kita ngomongin pendek-pendek dulu aja, karena ini saham gorengan, gitu kan. Nah, begitulah teman-teman. Nanti kalau beli, bisa HK, perhatikan support resistance, money-money jaminan bijak, kalau mau MA, tunggu MA5, matang MA20. Demikian bahasan tentang saham BRMS, bagi teman-teman yang ingin tampilan aplikasinya sama dengan saya, bisa kontak Intan, nomornya di bawah ini, nanti bilang aja mau buka akun di POS, paling sekuritas, atau silahkan cek kolom deskripsi. Teman-teman, bagi yang ingin belajar, juga profita menyediakan kelas privat, informasinya ada di kolom deskripsi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa baca disclaimer dari akhir video ini. Demikian semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.